Komisi 9 DPR mendiskuskan kembali rancangan Undang-Undang Kepalang Merahan. Hal ini disebabkan beberapa poin permasalahan dan kesepakatan beberapa organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan masih harus ditinjau ulang. Ditemui serapat dengan pendapat umum dengan Puskes TNI, BNPB, Basarnas, IVRC, dan ICRC. Anggota Komisi 9 Irgen Herul Mafis mengatakan poin permasalahan dalam rancangan Undang-Undang Kepalang Merahan hingga saat ini yang masih bergulir terkait lambang palang merah. Maka dari itu Komisi 9 mengajak beberapa pihak termasuk Organisasi Palang Merah Internasional dalam memberikan poin tambahan yang akan mengakomodasi semua kepentingan masyarakat. Lambang, ada yang masih berkeinginan tetap dengan lambang palang merah, ada yang berkeinginan dengan bulan sabit merah, mungkin ada pilihan lain misalnya di mix, yang itu kita sampaikan, konfirmasikan kepada Organisasi Internasional, mana yang memungkinkan untuk kita pakai. Sementara itu dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 9, Oki Asokawati, menegaskan lambang palang merah menjadi sebuah identitas Indonesia di luar negeri tidak dipungkiri dalam menentukan lambang palang merah ini, menyangkut politik identitas. Lebih lanjut, Oki berharap agar rancangan Undang-Undang Palang Merah ini dapat mengakomodir semua pihak, terlepas masalah lambang palang merah yang dapat ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama. Rancangan Undang-Undang ini juga perlu diakomodir, bahwa negara mengakui adanya beberapa lembaga yang menangani masalah kemanusiaan dengan masing-masing lambangnya, begitu. Tapi hanya untuk penggunaan keluar, begitu, apalagi nanti ketika bekerjasama dengan lembaga-lembaga kemanusiaan sifat internasional, ya kita harus milih. Eka dan Mario, TVR Parlemen melaporkan.